Pidato Rektor sebagai laporan tahunan pada Disnatalis kelima Universitas Nahdlatul Ulama Purwakerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Banyumas, Bapak Camat dan Forkom Pincang, Purwakerto Selatan, yang saya hormati Mutashar NU, Bapak Kiai Haji Muhammad Zainuri, yang saya hormati Ketua Tanvidiah NU, Bapak Kiai Haji Sabarulanto, dan beserta seluruh BANOM NU, serta MWCNU, yang saya hormati para Rektor di Purwakerto ini, para Mitra dari Perbankan, yang saya hormati BPP UNU dan Dewan Penyatuan UNU, Senat Universitas Nahdlatul Ulama, dan seluruh Sivitas Akademika UNU, serta para Wakil Rektor dan Rekor yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Ridho dan Rahmatnya, yang telah diberikan kepada kita sehingga hari ini, UNU Purwakerto telah genap berusia lima tahun. Dan artinya bahwa kali ini, dalam disnatalis kali ini, walaupun di masa pandemi, UNU Purwakerto telah berhasil, menerasaikan satu siklus lima tahun sebelumnya. Sebagai suatu tradisi, pada setiap upacar disnatalis, Rektor tentunya berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja Universitas sepanjang tahun berjalan. Dan dalam disnatalis kali ini, kebetulan mungkin barangkali, UNU ini, UNU yang baru menginjak lima tahun ini, merupakan unit perguruan tinggi di Purwakerto yang paling dinamis. Kenapa? Karena dalam lima tahun pertama ini, Rektornya sudah dua. Jadi saya ini Rektor pengganti, dalam dua tahun terakhir, dan juga BPP-nya juga dua. Jadi ini adalah suatu dinamika yang luar biasa di perguruan tinggi UNU Purwakerto ini. Namun tentunya, berkat koordinasi dan selalu yang baik, Alhamdulillah, walaupun dinamika besar, kondisi lingkungan, kondisi pandemi yang berkepanjangan ini, UNU Purwakerto telah berhasil melalui dengan baik. Dan mengawali laporan ini, perkenankan saya terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada LL Dikti, yang telah dengan sabar memberikan pembinaan, kepada UNU Perguruan Tinggi yang masih muda belia, yang masih balita kemarin ini, dan juga kepada Pemda Kabupaten Banyumas, yang tadi telah Pak Wakil Bepat sampaikan, atas supportnya terhadap UNU, sehingga Alhamdulillah, lahan di belakang UNU ini, telah bisa kita manfaatkan, diizinkan untuk sebagai teaching farm. Dan ini sangat luar biasa, karena ini juga lah tentunya menjadi syarat-syarat, yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Dan ini Alhamdulillah, diberkat beberapa fasilitas tersebut, maka pelan-pelan menghijaukan rapor UNU sampai saat ini. Dan juga tentunya pada BPP UNU, Dewan Penyantun, PCNU, dan seluruh Banu. Juga kepada seluruh porokiai, porokiai sepuh NU, yang sangat respektif, senantiasa memberikan nasihat dan dorongan kepada UNU, bila kemudian kami memang mohonkan nasihat-nasihatnya itu tadi. Dan juga saya tentunya sampaikan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika UNU-prokerto. Sivitas yang majority adalah memang masih generasi muda, generasi milenial. Dengan demikian, sivitas yang memiliki semangat juang, dan kreativitas yang tinggi, dalam menjalankan amanah di prokerto. Saya sebagai rektor, yang kebetulan sudah bukan kaum milenial, tentunya menyampaikan terima kasih kepada seluruh sivitas. Sesaat memang, sejak saya menerima amanah jabatan rektor, tanggal 26 Oktober, di kantor PCNU depan, saya mencoba mempelajari dokumen yang sangat terbatas, yang seadanya. dan saya pribadi setelah melajari, saya tidak bisa memberikan opini. Jadi kalau istilahnya BPK tidak bisa memberikan opini. Oleh karena itu, tentunya agar tidak salah langkah saya mengembangkan amanah, terlebih dahulu, saya lakukan suatu analisis, bagaimana kekuatan sebetulnya, pengemahan, ansaman, dan peluang yang dapat kita membatikan, yang semua itu adalah analisis yang kami dasarkan pada data, pada memorandum serasai majabatan, dan data-data yang ada, serta informasi-informasi dari sekitar kita. Dengan demikian, kita harapannya adalah agar tidak salah langkah dalam menerapkan pengelolaan seperti apa di UNU Prokorto ini, agar bisa tentunya berkembang secara baik. Nah, kebetulan saya menjabat rektor dan tidak dalam waktu mungkin sekitar 3 bulan berikutnya, adalah masa pandemi melanda kita. Namun demikian, Alhamdulillah, ini akan kami laporan, progres seperti apa yang ada. Walaupun di masa pandemi, tapi tetap para sivitas yang milenial, yang banyak kreativitas dan semangat juangan tinggi, bisa menjalankan rentai. Mungkin dalam sisi akademik, ingin kita lihat, bahwa di bidang akademik, UNU Prokorto, atau kami memberi otosan program peningkatan sarana dan sistem jaringan, yang memang saat itu sangat tidak memadai. Kemudian melakukan bagaimana penguatan sumber daya dosen, pencapaian standar mutu, dan peningkatan sistem penjaminan mutu, saralu mintu, serta peningkatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sivitas akademika UNU Prokorto ini. Dan Alhamdulillah, UNU Prokorto tahun 2020, kami memang fokus untuk mendapatkan pengakuan akreditasi dari BAN PT. karena kami menyadari bahwa ini adalah merupakan suatu landasan, dasar kita untuk menjalankan, memperoleh standar pendidikan mutu, sehingga kita fokuskan kepada saya. Saat itu, di akhir tahun, tiga tahun, kita memiliki tiga belas program studi, dan saat itu baru lima program studi sudah terakreditasi, dan kemudian di tahun 2020, semua program studi telah terakreditasi. walaupun memang kami akui bahwa program studi telah terakreditasi masih C, karena memang standar pendidikan kita saat itu juga belum meluluskan saja. Sebab kita sudah memulai menetapkan di sembilan standar itu, dan standar ke sembilan waktu itu kita juga belum memiliki lulusan, jadi memang nilainya di situ masih kosong. Alhamdulillah juga di masa pandemi tahun 2020 itu Universitas Perguruan Tinggianya pun sudah kita akreditasi, terakreditasi baik waktu itu. Ini adalah suatu berkah, dan memang itulah prioritas yang kita kita fokuskan di situ. Dan ini juga tentunya berkat tentunya kami konsultasi dan sebagainya dengan pihak waktu itu masih ya sudah energi dikti. Kemudian kalau kita lihat dari minat siswa dari tahun ke tahun yang mendaftar, yang mendaftar dari tahun ke tahun kita lihat adanya suatu perkembangan yang walaupun belum signifikan, belum signifikan peningkatannya, namun cenderung mendaftar, yang meningkat, yang mendaftar. Jadi saat ini tahun 2021 ini kemarin jumlah pendaftar itu ada 684, tahun sebelumnya 479, dan sebelumnya lagi 2019 340, ini yang mendaftar. Jadi walaupun belum signifikan dan ini memang perlu harus kita carikan cara-cara, metode untuk bagaimana misi kita sebanyak mungkin generasi muda, khususnya generasi muda Nahdin bisa berkuliah, mengenyam pendidikan tinggi khususnya di UNU Prokoto. Nah, kalau kita lihat bagaimana produk dari dari angkatan 2017 itu kita yang aktif semua adalah 294 mahasiswa yang masih kuliah. Dan Alhamdulillah 76 mahasiswa itu telah lulus secara tepat waktu dan 77% diantaranya lulus dengan predikat pujian. Dan Alhamdulillah juga setelah kami trace dari 76 mahasiswa wisudawan saat ini 89% alumni tanpa tunggu waktu yang panjang sudah mendapatkan pekerjaan. Di bidang baik ada di bidang keuangan, pertanian, agama, dan juga berbeda usaha. Jadi artinya lulusan UNU yang tadi memang banyak yang kumlaut tidak perlu nunggu lama Alhamdulillah dapat pekerjaan. Artinya apa? Artinya memang itu adalah based on quality, kualitas. karena memang UNU hakikatnya walaupun masih muda kualitas pendidikan harus nomor satu. Kemudian kalau di sini dari dosen pendidik ini kan sebetulnya mengenai dosen kompetensi terkait dan kemampuan mengajar menyampaikan materi juga melakukan tridarmanya. Oleh karena itu tentunya kinerja dosen harus ditingkatkan. Harus dapat ditingkatkan. Dan dalam menjaga komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan UNU terus berupaya meningkatkan kompetensi dan kualitas dosenya baik melalui pendidikan formal jenjang S3 maupun mendorong dan memfasilitasi memperoleh dan meningkatkan jabatan fungsionalnya. Di akhir tahun ketiga jumlah dosen UNU Prokorto ini tercatat dua dosen berpendidikan S3 114 dosen berpendidikan S2 dan pada tahun 2020 tiga dosen berpendidikan S3 113 dosen berpendidikan S2 dan di tahun 2021 sebanyak 4 dosen berpendidikan S3 106 dosen berpendidikan S2 dan upaya peningkatan ini harus kita dorong agar tentunya sebanyak mungkin dosen UNU pasti harus S3 gitu oleh karena itu di tahun 2019 sebanyak 5 dosen sudah mengambil program strata 3 di dalam negeri dan saat ini meningkat menjadi 14 dosen mengambil program doktor di dalam negeri yakni di ITB UNDIP UGM UNY UINSAIZU UNSUD UNTAG dan 4 orang mengambil S3 di luar negeri yakni 1 di Hongaria dan 3 di China dan ini memang kita dorong memang prinsipnya kalau saya sebagai pribadi lebih baik kalau S3 itu kalau bisa ke luar negeri walaupun kita tidak tidak mengandermain pendidikan dalam negeri tapi setidaknya kalau S3 di luar negeri insyaallah paling tidak menambah wawasan menambah jejaring sehingga itu bisa lebih meningkatkan ini Alhamdulillah tahun ini sudah 4 yang di luar negeri mudah-mudahan ke depan juga sebetulnya kami dorong teman-teman ini ayolah terus berusaha kalau bisa di luar negeri kalau lihat dari fungsional di akhir usia 3 tahun atau akhir 2019 99% dosen belum memiliki jabatan fungsional akademik nah ini yang kadang-kadang terus serang kami senantiasa di apa di jewer sampai eredikti ayo ini fungsional penting ya saya terima kasih atas atas istilahnya teguran semacam itu karena memang itulah suatu kenisayaan karena jabatan fungsional ini hakikatnya merupakan indikator kompetensi dosen dalam menjalankan tridarmanya oleh karena itu kami terus mendorong dan memfasilitas dosen untuk memperoleh jabatan fungsional tentunya tidak sekedar memperoleh tapi juga proses-proses untuk memperoleh proses-proses penelitian penulisan kan harus kita dorong juga Alhamdulillah di apa di 2021 ini ini sudah menurun walaupun masih besar masih 58% yang masih belum jabatan fungsional dan ini sudah kami laporkan sebetulnya ke LL Dikti mudah-mudahan akan mendapatkan pembinaan agar ini bisa semuanya karena target kami 2022 harus semua sudah fungsional ini target kami dan bahkan mimpi paling tidak di 5 atau dalam listrum ke depan harus sudah ada guru besar atau profesor dari UNU sendiri insya Allah bisa ini yang harus kita dorong untuk meningkatkan kompetensi dosen ini dan dalam hal akademik juga terkait dengan penjaminan mutu tadi karena dalam upaya penjaminan mutu dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan penjamin mutu ini dilakukan oleh lembaga kita punya namanya lembaga yang disebut LP3M lembaga pembelajaran dan penjaminan mutu karena LP3M ini memprioritaskan terlaksananya kegiatan penjaminan mutu ini penting sehingga kita support terus LP3M yang saya lihat cukup banyak kreatif dan kita support LP3M banyak kemudian kita dorong untuk mencari peluang memanfaatkan peluang dan LP3M terus mengimplementasikan PPP-nya standar penjaminan mutu internal ini dan dalam penyusunan pemantapan sistem penjaminan mutu Alhamdulillah kita bisa mendapatkan beberapa dana hibah dari Dikbud Dikti dan ada 63% itu berasal dari hibah Dikti dan 37% dana dari internal kita dalam kaitan pengembangan pembelajaran jadi dalam penjaminan ini perguruan tinggi diwajibkan minimal harus menjalankan menerapkan 24 standar pendidikan tinggi namun Alhamdulillah barangkali untuk Pak LL Dikti kami laporkan bahwa LP3M SPMI kita sudah menerapkan ada 12 tambahan standar jadi Ulmu Pudokerto menerapkan 36 standar pendidikan 24 standar pendidikan nasional dan ditambah lagi 12 standar tambahan nah ini yang menjadi komitmen kita standar standar ini harus betul-betul kita terapkan kita jalankan dengan demikian insyaallah lulusan-lulusan UNU akan menjadi lulusan-lulusan yang luar biasa banyak penambahan disana ya termasuk di dalamnya juga ada keas wajahan karena memang kita memiliki visi untuk menghasilkan sumbernya manusia berkarakter Islam ahdi sunawal jamaah jadi beberapa standar itu kita tambahkan jadi artinya apa kita berada 150% dari standar nasional dikti karena dari dikti sendiri hanya merapkan 14 14 itu ada 8 standar pembelajaran 8 standar penelitian 8 standar pengabdian masyarakat tapi UNU sekarang memiliki 36 standar di bidang penelitian dalam meningkatkan pelaksanaan tridharma penelitian dan pengabdian menurutkan program yang juga diprioritaskan UNU di tahun 2021 ini total dana penelitian UNU sekitar 533 juta dan 64 dan 64 persen diantaranya ini sekitar 356 juta ini berasal hibah dikti untuk membeli 12 kegiatan penelitian dan 33 persen sekitar 177 juta kita berdanai sendiri untuk membeli 26 kegiatan berasal dari dana internal umum jadi memang walaupun kita sumber danyanya kecil tapi kami berpikiran bahwa penelitian itu suatu kenisayaan untuk mendorong para dosen menjadi fungsional dan bersertifikat ini menjadi penting oleh karena itu UNU telah mengalokasikan cukup besar dalam dunia penelitian tentunya besar quote and quote quote and quote adalah sebesar dengan sesuaikan dengan kemampuan yang ada kalau di dunia penelitian mungkin itu tidak ada artinya tapi paling tidak bagaimana memanfaatkan dana yang terbatas untuk lebih ada produktivitas meningkat dan juga dalam tahun 2021 ini LPPM juga terus melakukan update jurnal ilmiah karena kita juga memiliki beberapa jurnal-jurnal untuk memfasilitasi dari hasil-hasil penelitian dosen dan dalam dunia publikasi dari 111 dosen tetap UNU Purokorto ini alhamdulillah 90 dosen telah terverifikasi di akun Sinta kalau pada tahun 2020 UNU Purokorto menduduki ranking 1121 alhamdulillah pada tahun 2021 UNU Purokorto naik ke peringkat 973 di ranah nasional dengan total artikel 349 ya memang masih tapi alhamdulillah bahwa di era seperti ini kita bisa mendorong meningkat dari 1100an menjadi 970an ini adalah suatu usaha memang ke depan harus meningkat dan meningkat sehingga tadi tantangan dari Pak Wakil Bupati agar ke depan menjadi perguruan tinggi yang ini insyaallah kalau kemudian kita istiqomah bisa kita raih kalau kita lihat dari pelaksaan KKN UNU Purokorto ini semua diikuti oleh pahasiswa yang telah menempuh SKS lebih dari 100 SKS dan KKN Perdana Purokorto tematiknya karena di era COVID ya tentunya KKN tematik COVID-19 jadi itu sudah berjalan kemudian dari Pusat Komputer UPT Pusat Komputer UNU tetap berkomitmen seperti di awal tadi untuk melangkapi sarana information and communication technology untuk meningkatkan dan menunjang kegiatan akademik maupun administrasi sebagai langkah awal dari tindak lanjut SOT yang tadi saya sebutkan di depan di awal di akhir 2019 ini UNU Purokorto perguruan tinggi yang sudah mau 4 tahun waktu itu jaringan bandwidth-nya cuma 5 Mbps makanya begitu kami lihat seperti itu begitu kami datang prioritaskan untuk meningkatkan jaringan internet ini Alhamdulillah dalam 100 hari saya menjabat rektor ini kita tingkatkan menjadi 40 Mbps eh ya Alhamdulillah ternyata habis itu ada masa Covid sehingga ini kita bisa memfasilitasi semua perkulian daring dan ini oleh asesor juga dapat apresiasi namun memang kemudian disarankan kalau bisa ke depan tambah lagi minimal 100 jadi insyaallah ini sedang proses juga di awal 2020 akan kita tingkatkan menjadi 100 Mbps ini adalah suatu kenisayaan keharusan dalam mereka kita mengantisipasi era industri 40 ini ini yang kita lakukan di era dan tentunya UNU Prokerto juga terus melakukan pengembangan sistem informasi terpadu pengembangan infrastruktur jaringan terpadu serta melengkapi kebutuhan ICT lain menyangkut baik software maupun hardwarenya yang meliputi tentunya kita mengembangkan data center untuk meningkatkan dan menunjang kegiatan universitas pengembangan jaringan LAN untuk akses data internet 24 jam lokasi kampus melengkapi software yang berlisensi dan hardware yang berkompeten dengan jumlah yang memadai dan pengembangan sistem informasi digital kampus terpadu atau sindikat terkait pembelajaran berikut skema informasi saya kira mungkin di laporan itu ada dan tapi yang jelas disini bahwa dalam kaitan pengembangan ini kami juga pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada BTN yang telah juga berkenan membantu kami dalam melengkapi satu dari kebutuhan 3 server jadi kita pengembangan membutuhkan 3 server dan alhamdulillah satu sudah kita bisa beli dan satu dapat CSR dari BTN untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada kepala cabang BTN terberang dan memang dalam kita ke depan yang kita perlainikan juga semua sudah ini dalam sistem online termasuk dalam kalau sistem akademik sudah kemudian dalam sistem keuangan juga sedang sedang dalam proses ini atas juga masukan-masukan dari SPI yang SPI selalu memberikan masukan insyaallah nanti tahun depan sikut sistem keuangan terpadu kemudian dalam inventarisasi aset kita sudah mengembangkan yang namanya Sipadang sistem informasi pengelolaan aset dan gudang kemudian dalam pembelajaran kita juga Alhamdulillah juga dapat dana hibah dari Diktif juga kemudian mengembangkan yang namanya Sinau sistem informasi pembelajaran Nahdlatul Ulama jadi kalau di unsut itu namanya L L Diru tapi kita punya juga sendiri Sinau dan ini Alhamdulillah sudah ini tinggal sedang sudah terselesaikan tinggal pengembangan lebih lanjut ini juga semua produk dari teman-teman Sivitas dan orang-orang dari AIT di UNU Alhamdulillah kita juga mendapatkan dana hibah dari Diktif waktu itu dalam kaitan ini dan yang lain ada sekitar 197 juta jadi kaya-kaya memang UNU saya sampaikan UNU Prokerto yang kita dorong adalah bagaimana para Sivitas itu bisa mencari dan memanfaatkan peluang kenapa karena UNU Prokerto yang diberi amanat sebagai kampus inklusi yakni membantu bagi mahasiswa yang tidak mampu kampus ini tidak sementara ini tidak menarik kan namanya uang gedung atau uang SKS tapi melulu SPP sehingga tentunya kebutuhan-kebutuhan operasional jadi saya harapkan seluruh sivitas bisa mencari memanfaatkan peluang karena kita tahu bahwa ikatnya dana pendidikan itu besar jadi Alhamdulillah dari sistem-sistem yang dibangun adalah sebagian besar dari dana pemerintah walaupun kita swasta kemudian kita juga mengembangkan UPT bahasa lab bahasa yang Alhamdulillah juga mendapatkan yang kita bangun tahun 2020 yang lalu di saat masa pandemi dari dana hibah PPPTS yang saat itu adalah juga selain bahasa juga ada laboratorium MIPA dan laboratorium komputer dan kaitan bahasa ini memang kita dorong kita utamakan kenapa karena kita memiliki visi untuk menghasilkan sumber daya yang manusia yang berwawasan global artinya kemampuan bahasa bagi wisudawan itu harus suatu kenisayaan oleh karena itu kita bangun UPT bahasa yang nantinya memang untuk mendidik tidak hanya mahasiswa tapi juga sivitas akademika yang lain dosen juga yang perlu kita mengambil course disitu dan bahkan kami dalam kaitan ini kita juga menerapkan salah satu perseratan untuk lulus di UNU yakni harus lulus Ebtunu jadi untuk apa bahasa Inggris yang kita sebut ini Ebtunu perseratan untuk lulus oke untuk Ebtunus memang kami memensyaratkan jadi mereka mereka yang lulus semua kemarin ya setidaknya minimal dapat skor 400 dan bahkan kalau yang bahasa Inggris lulus harus minimal 450 jadi itulah upaya-upaya kita jadi walaupun kita masih anak-anak masih muda tapi perseratan-perseratan itu dalam konteks dengan sisi harus kita selaraskan itu yang UPT bahasa kemudian di bidang perpustakaan juga terus kita dorong walaupun masih boleh katakan kita sementara ini masih ini tapi paling setidaknya dalam dunia perpustakaan itu pun kita pengelolaan sudah melalui sistem juga SIPRI untuk repository dan pengembangan koleksi tentunya kita juga banyak melibatkan ada wakaf buku dan sebagainya ini adalah upaya-upaya kita untuk menambahkan di di bidang umum kalau bagian umum secara administrasi ini kan seterus kita dorong untuk meningkatkan pemberian pelayanan untuk apa meningkatkan kompetisi kembali mendukung peningkatan kompetensi SDM maupun kesejahteraan sivitas akademika misalkan kita dorong perkuat tentang tim PAK untuk memfasilitasi dosen kemudian panitia sertifikasi kemudian juga selalu melakukan sosialisasi peluang-peluang beasiswa dan sebagainya dan ya Alhamdulillah dengan demikian tadi yang kita sebutkan di depan mengenai peningkatan dosen juga mulai banyak kesejahteraan pegawai merupakan kewajiban juga yang harus diupayakan oleh universitas untuk kenyamanan dan peningkatan produktivitas pegawai di tahun 2020 kita sudah atau baru memulai adanya kebijakan kesejahteraan kesehatan BPJS kesehatan tahun 2020 yang sebelumnya belum dan bahkan 2021 ini seluruh pegawai tetap UNU sudah terdaftar mengikuti baik dalam BPJS kesehatan maupun BPJS ketanah kekerjaan artinya apa artinya baru setelah 4 tahun kita bisa menuhi undang-undang 24 untuk tentang BPJS kita syukuri bahwa kita semua sudah semua dosen sudah tercover dalam BPJS dan juga mungkin sebetulnya ini masalah masalah dapur ya jadi UNU Pura Kota juga di tahun 2020 ini baru mengawali apa memberikan istilahnya gaji pokok dan tunjangan fungsional kalau sebelumnya memang ya kita masih apa tapi semua adalah kita appreciate semua keberusius karena dengan semangat perjuangan yang luar biasa akhirnya bisa terus berkembang itu walaupun mengenai masalah gaji pokok peningkatan tunjangan maupun BPJS baru kita berikan di tahun 2021 ini selain itu dalam kesehatan lain UNU Perukurta juga mengupayakan karena ini kebanyakan juga dosen-dosen muda yang kadang-kadang juga masih ini ya kadang-kadang tempatnya juga jauh karena dosen UNU kan ada yang dari kebuen ada yang dari mana Alhamdulillah kerjasama kita dengan PTN mencoba memberikan apa ya apa memfasilitasi untuk bisa mendapatkan KPR bersubsidi dari PTN ini Alhamdulillah beberapa dosen sudah mendapatkan jadi sudah menempati perumahan KPR subsidi KPR PTN sekali lagi saya appreciate pada PTN untuk itu semoga terus tentunya kesusahan ini bisa berjalan lebih baik lagi dan di bidang ini umum juga bahwa kali ini inventarisasi aset baru kita lakukan lebih di tahun 2020-2001 ini karena apa karena ini penting agar kita tahu sebetulnya kita punya aset pastinya berapa punya apa saja dan ini Alhamdulillah 2020 sudah kita inikan bahkan 2021 ini sudah kita mulai menginginkan dengan sistem informasi terpada si padang ini untuk inventarisasi aset jadi kita tahu sebetulnya punya apa si NU UNU punya lahan dimana punya gedung dimana dan ini terus terang kami juga baru barangkali di saat waktu pembinaan oleh Dikti salah satu memang masih ada yang merah yang masalah aset yang Alhamdulillah dengan ada bantuan mengenai untuk teaching farm ada kemudian bantuan dari apa mengenai aset-aset secara administratif mengenai lahan di kampus ini termasuk gedung dan sertifikatnya semua Alhamdulillah semua rapor itu di LLTG kelihatannya insyaallah sudah hijau bisa tolong dikritisi kami kalau memang masih banyak yang harus kita lakukan dan bahkan mungkin terkait dengan aset Alhamdulillah kita saat ini kan sudah ada aset di sini kemudian aset untuk di Gunung Tugel itu untuk Pondok Pesantren Darul Quran kemudian juga kemarin dari LWPNU baru menyelesaikan serah ikrar wapaf di lahan di Karanglewas banyak satu hektare dan juga Alhamdulillah ini juga suatu nikmat juga kita baru mendapatkan wakaf juga dari masyarakat di Winduaji lahan sekitar 0,7 hektare yang ada di tengah waduk penjalin yang disana insyaallah akan kita jadikan kampus alam untuk beberapa program studi yang terkait kemudian kalau kita lihat dari sisi keuangan keuangan UNU ini bersumber dari penerimaan SPP hibah beasiswa bantuan maupun wakaf saat ini kondisi yang saat kami sampaikan kondisi keuangan di saat serah terima jabatan per 26 Oktober 2019 sebetulnya terus serang begitu saya masuk saya agak jodek bingung kenapa tapi kita maklum lah ini masih waktu itu masih sangat mudah keuangan di UNU saat itu berdasarkan serah terima jabatan yang ada tercatat defisit 293 juta per 26 Oktober berdasarkan data yang ada seperti itu makanya saat itu terserang sebagai pemegang amanah istilahnya yang agak jodek sehingga itulah kami lakukan beberapa analisis tadi untuk melakukan perbaikan-perbaikan seperti tata kelola dan sebagainya peningkatan efektivitas dan efisiensi kita lakukan sehingga Alhamdulillah ini barangkali mungkin dalam paparan itu juga ada Alhamdulillah bisa meningkat saldo di akhir 2020 surplus jadi waktu 2019 itu minus 263 juta sudah surplus 1,6 dan meningkat lagi menjadi 2,5 ini kita syukuri karena ini kita memang ini tentunya saya sangat berterima kasih juga para seluruh donatur yang banyak juga kemudian juga selain melakukan efisiensi dan efektivitas untuk penggunaan dana dan juga kebetulan juga Alhamdulillah kami selalu bersyukur karena walaupun COVID-19 ini juga banyak berkahnya juga kenapa karena memang disitu Alhamdulillah dana keuangan karena tadi saya katakan bahwa di awal kampus inklusi mahasiswanya itu non-sewu menengah ke bawah majoritas sudah itu sudah menengah ke bawah SPP-nya ini tapi sebagian besar mengajukan surat keringanan protektor nah ini menjadi tapi Alhamdulillah berkat tentunya kesabaran dan ketulusan seluruh sivitas perjuangan keras ya bisa bertahan dan bahkan bisa meningkat Alhamdulillah juga dapat apa bantuan ada uang COVID dan sebagainya yang tentunya ini semua adalah menjadi berkah baik kita semua sehingga kita Alhamdulillah InsyaAllah tahun depan juga masih surplus sehingga tentunya kita harus kita tingkatkan dari sisi sarana prasana dalam memenuhi standar dan kelanjaran pendidikan dilakukan juga pemenuhan sarana transportasi dan pengembangan ya ya walaupun itu kita masih belum bisa boleh katakan dalam pemenuhan transportasi kita membeli kata mobil baru juga tidak tapi Alhamdulillah ada donatur ada hibah ada juga bisa membeli yang katakanlah second hand tapi itu semua dilakukan untuk kelanjaran karena kondisi dana keuangan yang ada dan Alhamdulillah terkait dengan ini juga dana PPPTS pemerintah selalu memberikan kepada kita PPPTS dikti untuk laboratorium yang ada jadi mungkin perlu kami sampaikan bahwa kita saat ini adalah sudah memiliki 4 laboratorium laboratorium IPA terpadu laboratorium komputer laboratorium bahasa yang semuanya adalah dibiayai oleh PPPTS dikti plus tentunya pendamping kita dan juga laboratorium hukum atau peradilan semua karena ini kita punya fakultas hukum jadi kita mengadakan itu di bidang kemahasiswaan jadi kalau kita lihat mahasiswa kita kan majority berasal dari daerah perdesaan dan UNUSEWU yang kebanyakan kan juga biasanya ya kadang-kadang tidak diterima di UNSUD kemudian tidak diterima di UIN masuk UNU tapi Alhamdulillah mereka-mereka saat ini memiliki prestasi yang luar biasa dan dari hasil evaluasi yang dilakukan di akhir November ini ini paling tidak di tahun satu tahun ini banyak mereka yang sudah dalam bidang apa pencak silat ini juga berhasil mencapai 3 mendali emas dan 2 mendali perunggu bahkan lolos provinsi wilayah di Raksana Pramuka UNU Prokerto lolos itu jadi memang begini kami dasarkan adalah ayo bagi para mahasiswa yang penting Anda harus berani tampil target saya tidak menargetkan menang tapi target adalah mahasiswa mau berani tampil kemudian capaian seperti apa misalnya oke dalam peksiminas dalam mahasiswa berprestasi kita ikutkan target saya cuma oke yang penting hanya berpartisipasi ikut dalam seksi Alhamdulillah sampai seleksi tahap 3 bisa musul ini yang kita dorong dengan demikian kita harapkan untuk menanamkan percaya diri sebagai mahasiswa untuk tampil bersama-sama mahasiswa lain di level nasional jadi banyak yang prestasi yang dan mungkin yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa kita termasuk kemarin dari hasil monitoring evaluasi kemarin ada tim Monev program pengembangan pemberdayaan desa tahun 2001 kita sudah katanya termasuk 10 terbaik saat ini saat itu mudah-mudahan saya berharap setelah di Monev diperkaryatasi kita berharap mudah-mudahan terbaik 1, 2, 3 mohon doa restu bapak-bapak semua ibu sekalian ini sekarang sudah masuk 10 terbaik tinggal kita mudah-mudahan sampai itu karena kita pernah juga dalam program PHBD kita pernah di tahun 2020 dinyatakan bahwa kita masuk 3 besar nasional ini mudah-mudahan yang PHB2D dan ini dan saat ini bahkan sudah diberikan peluang ini kemarin saya baru menandatangani atas untuk hibah adidaya Kemdikbud Istek jadi follow up itu diberi peluang untuk mengikuti hibah adidaya Kemdikbud Istek dan baru kemarin saya tantangani beberapa persahatan yang komitmen UNU seperti apa dan sebagainya mudah-mudahan mohon doa restunya mudah-mudahan juga ini adidaya juga bisa kita dapat hibah untuk adidaya ini nah sebagai pergeran tinggi yang diamanatis sebagai ambus inklusi upaya-upaya mencari dan memanfaatkan peluang terus kami lakukan untuk membantu kelantaran studi mahasiswa yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah dan oleh karena itu Alhamdulillah di tahun 2020 kita telah mendapatkan ada 30 mahasiswa mendapatkan dana Basnas Lasisnu 25 di tahun 2021 bidik misi sebanyak 177 di akhir 2019 2001 eh 201 di tahun 2020 dan di tahun 2021 memang saat ini kita baru mendapatkan 28 tapi mudah-mudahan mohon doanya kita mencoba untuk mudah-mudahan bisa bertambah karena ini adalah menyangkut bagi mahasiswa angkatan yang baru masuk ini sementara bagi mahasiswa yang sebelumnya Alhamdulillah juga kita mendapatkan bantuan COVID pembayaran SPP di tahun 2020 sebanyak 645 dan untuk tahun ini barusan sekarang kita Alhamdulillah mendapatkan 755 mahasiswa dibiaya oleh pemerintah SPP-nya dan jadi memang kemarin itu dapat 677 tapi Alhamdulillah maturruwo kita mendapatkan tambahan dari LDK sehingga kita semua apa yang kita usulkan menjadi terpenuhi artinya semua mahasiswa untuk SPP sudah tidak masalah di 2021 ini kemudian dari sisi penelitian untuk mahasiswa ini kita mendapatkan dana hibat apa beasiswa talenta tahun emendikbud sebanyak 7 tahun 2020 dan sekarang ada 8 dan juga tahun ini juga Alhamdulillah kita mendapatkan beasiswa talenta BRIN sebanyak 25 jadi ini semua adalah untuk melancar mahasiswa untuk melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsinya di bidang kerjasama tentunya ini juga salah satu hal yang krusial karena apalagi kita dalam rangka kita akan apa di era MBKM ini kerjasama menjadi salah satu kenisayaan oleh karena itu UNU terus berupaya menjalin MOU maupun kerjasama baik dengan pemerintah daerah seperti dari Citaca Pemalang Banyumwas Wonosobo Berbes Kalongan Banjar Purbalinggak Bumen ini juga kerjasama ini juga memang dalam kaitan kembali karena mahasiswa UNU Prokorto kan memang dari daerah sekitar majority terlepas dari memang tadi mungkin saya lupa bahwa dari 1673 itu 12 itu mahasiswa dari Thailand Alhamdulillah berkuliah di sini kemudian juga dengan perguruan tinggi yang lain baik perguruan tinggi NU maupun perguruan tinggi bahkan kita beberapa perguruan tinggi dari Sumatera pun sudah kita adakan kerjasama dan sudah berjalan seperti untuk pembelajaran jarak jauh dan sebagainya kemudian dari dunia usaha ini juga penting misalkan dengan PTN dengan layanan mata dunia karena memang kita dalam nanti kaitan dengan pemagangan dan sebagainya jadi itu terkait kerjasama juga kita dan yang akhir mungkin terkait dengan SPI sistem satuan pengawas internal ini menjadi salah satu yang krusial juga karena memang kita mempunyai cita-cita untuk mewujudkan good university governance maka kami bentuk SPI di akhir 2019 ini jadi sesaat itu dalam 100 hari saya bentuk SPI dan sebagai landasan operasional kita sudah tetapkan ada pergelombaan satuan pengawas internal ada piagam audit internal dan kita juga sudah kita juga sudah dilakukan audit oleh SPI yang insyaallah Alhamdulillah dari situ kita kembangkan perbaikan-perbaikannya jadi kalau dari sisi akademik kita punya SPI yang saya kawal serta ketat dari sisi non-akademik keuangan dan aset kami ini kan SPI inspektorat lah kalau saya lebih menanggung inspektorat gitu ya itu yang mudah-mudahan kita bisa mencapai menjadi good university governance yang seperti kita cakap dan sebagai penutup saya kira tentunya pertama kita menjadanku syukur bahwa kita mencapai 5 tahun dan kita sadar bahwa dalam perjalanan kita sebagai institusi yang baru lahir dalam mengakhiri masa balita kita sudah banyak dihadapkan pada berbagai kendala ya ada rintangan baik covid maupun juga rintangan kerikil-kerikil tajam yang mungkin ditebar yang harus kita lalui secara arif dan bijak dan memang dalam menghadapi itu kita mencoba menerapkan bagaimana ciri dan secara aswaja anahdiah sebagaimana sering disampaikan oleh Raui Suriyah dan Alhamdulillah segala rintangan dapat dilalui dengan baik pimpinan Unuf Prokorto senantiasa insya Allah istiqomah dalam menjalankan program untuk mengawal visi dan misi dengan berpegang pada statuta kedua mendorong sivitas akademika untuk senantiasa beristifadah untuk meningkatkan kompetensi untuk menutup ilmu kemudian yang ketiga senantiasa dalam memecahkan masalah selalu beristisara juga tidak hanya penyelesaian masalah tapi dalam penyusunan musyawarah dan yang keempat kita selalu secara reguler beristihosah mohon pertolongan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala karena memang itulah dalam kita menjalankan untuk mencapai visi yang kita cita-citakan itulah yang harus dan harus itu ke depan juga harus terus dijalankan itu dan sebagai perguruan tinggi NU dalam beristisara itu tidak sebatas dalam lingkungan kampus tapi juga dengan pimpinan NU baik struktural maupun kultural dengan poro kiai poro pengasuh pondok pesantren kita bersilaturahmi mohon masukan mohon pandangan-pandangan persepsinya seperti apa agar tentunya UNU tidak salah langkah dengan demikian kita berharap visi UNU prokertol untuk menghasilkan sumber daya manusia berkara-kara islam as wajah anak dia dapat terwujud dan di akhir laporan ini perkenankan saya menyitir kata bijak Al-Mukarram G.H. Wahid Hasim seperti ini saat bunda melahirkanmu engkau menangis sementara orang di sekelilingmu menyambut dengan tawa gembira berjuanglah hingga mautmu tiba mereka menangis sementara engkau akan tertawa membaca sejarah memang penting tetapi membuat sejarah jauh lebih penting buah kona'ah adalah ketenangan buah rendah hati adalah cinta dan buah keangkuhan adalah benci Wallahul Muwafiq ila akhometorik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih